Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gue bukan pengen nge-review pelek Gue pengen nge-review ban nih pemakaian Pirelli Diablo Rosso Sport Ini yang udah 1 tahun lebih depan belakangnya kira-kira kondisinya seperti apa Gue pengen kasih liat reviewnya Singkat aja jangan terlalu lama Dan kalau misalkan nanti ada foto-foto yang kurang jelas ya mohon dimaklumi Oke sahabat langsung kita mulai yuk videonya Review pemakaian ban sekitar 1 tahun lebih Pirelli Diablo Rosso Sport dipakai harian Oke cek video gue yuk Baiklah sahabat kita lanjut lagi nih udah gue jajarinnya ada 3 ban Yang ini cuma contoh aja ya Ini ada ban yang depan lalu ini ban yang belakang Dan kita lihat ya dari ban Pirelli Diablo Rosso Sport ini Yang depan ini lumayan masih agak tebal dan yang belakang Kalau kalian perhatikan ini cenderung lebih tipis lebih habis ya Dan bentuknya udah gak membulat lagi ya Gak seperti ini atau yang ini Ini udah agak-agak kotak nih ban belakangnya Tapi secara fungsional masih worth it sih dipakai Dan kedua ban ini belum ada tambelan Jadi belum pernah bocor belum pernah kena paku dan lain-lain Ini masih awet masih bagus dan lumayan worth it sih selama gue pakai selama sekitar 1 tahun lebih Ini ban nya lumayan awet kuat enak dan cocok buat harian Buat kondisi kering basah dan kondisi apapun enak deh pokoknya pakai ban ini Dan terbukti kuat serta yang paling penting aspek visualnya keren Ban ini dipakainya keren motor jadi ganteng Oh iya ini ukurannya 90x80 ya sama depan belakang Oke terus pengen gue kasih lihat lagi Oh ini rambut-rambutnya di bagian sini Yang ban belakang nih Ini cenderung habis Kalau yang bagian depan Ini masih ada sedikit sih Di samping-samping sininya Masih ada Tapi kalau yang ini kayaknya udah gak ada nih di bagian samping-sampingnya Oh ada nih satu nih Tuh gampang dicabut Ini habis ya Mungkin karena efek pemakaian aja sih Dan kenapa gue ganti Ya karena emang udah agak keras Terus dibuat harian dan buat belok-belok gitu Kayaknya kurang pede guanya Jadi takut slip atau takut crash atau jatoh Jadi akhirnya gue ganti pake ban yang ini Corsa R46 Dan ini tipenya race tire ya Jadi lembut tipenya Kalau yang ini Bukan ban untuk race Jadi ini ya untuk harian lah Bannya agak lebih cenderung lebih keras Tapi Pirelli ini cocok buat harian Oke Supaya kalian gak penasaran dan gimana gambar detailnya Kalian cek aja foto-fotonya Bakalan gue tampilkan Dan kalian lihat sendiri perbedaannya Terus yaudah Videonya udah cukup sampe disini Singkat-singkat aja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat See you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax